nah motivasi itu apa kalau misalkan orang bekerja itu perlu semangat ya motivasinya apa kira-kira kawan-kawan semuanya kerja ke Taiwan motivasinya apa finansial motivasinya finansial ada yang motivasinya bukan finansial pergi ke Taiwan misalkan gara-gara patah hati misalkan pergi ke Taiwan ada enggak misal ini kan saya nanya misal oh saya maizna patah hati langsung ke Taiwan siapa tahu artinya kan tidak semuanya di dunia ini ada beberapa hal yang tidak diukur dengan uang bahkan ada juga yang bilang motivasi itu kadang-kadang juga dikaitkan dengan aktualitas ataupun pengakuan gitu ya jadi ada juga yang bilang cari pengalaman gitu ya dan lain sebagainya oke deh jadi kita lanjut ya jadi kita coba lihat halaman 43 tentu saja motivasi jadi untuk meningkatkan motivasi harus ada yang namanya reward ataupun imbalan ya untuk kemampuan kita bakat kita kontribusi kita jadi kalau menurut kanver motivasi kerja itu adalah kekuatan psikologis jadi secara kejiwaan ya menentukan arah perilaku kita dalam sebuah organisasi terus juga usaha ketekunan individu gitu ya terus menurut robins motivasi di halaman 44 motivasi ini sebuah proses menjelaskan intensitas arah ketekunan seorang individu dalam usaha yang meraih sebuah tujuan nomor tiga menurut Gibson motivasi ini adalah kekuatan yang di dalam diri seorang pegawai yang memicu dan mengarahkan perilakunya jadi intinya itu kekuatan di dalam diri ya kekuatan di dalam diri kita untuk melakukan aktivitas tersebut jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita lakukan dan kita semangat untuk melakukannya gitu ya terus kekuatan psikologis ini bentukkan arah tingkat ketekunan persistence saya suka dengan istilah persistence tekun jadi mereka akan melakukan ketekunan apabila motivasinya kuat nah motivasinya ini didorong oleh apa misalkan didorong tadi karena mencari finansial mencari pengalaman karena patah hati dan sebagainya mungkin ingin mencari suasana dan semangat hidup yang lain gitu dan sebagainya jadi ya banyak sekali ya intinya ada dalam diri nah ada dua kelopok nih teman-teman yang pertama motivasi ekstrinsik yang datang dari luar diri para pekerja itu hukuman ada imbalan reward and punishment gitu ya terus juga ada motivasi intrinsik jadi motivasi yang datang dari dalam diri pekerja terus kalau misalkan dikaitkan dengan teori-teori yang lain dalam tiga pendekatan human relation relation jadi hubungan antara atasan dengan bawahan ada teori motivasi klasik dan manajemen sains serta teori perilaku dan juga teori motivasi kontemporer jadi ada banyak teori nih ya bisa dibaca nanti yang pertama teori motivasi klasik dari Frederick Taylor di alaman 45 silahkan dikasih tanda jadi Frederick Taylor ini menitik beratkan bahwa uang atau imbalan merupakan faktor utama untuk bisa memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik jadi dalam bukunya The Principle of Scientific Management ya jadi uang selanjutnya ada yang namanya teori perilaku dari teorinya Half-Thorne menurut Half-Thorne dia menyatakan kecenderungan meningkatnya produktivitas ketika karyawan merasa yakin bahwa mereka akan menerima perhatian khusus dari manajemen ataupun atasan bisa jadi penelitian ini yang dikatakan sebagai Half-Thorne yang menyimpulkan bahwa ada perhatian khusus gitu ya jadi menitik beratkan bahwa teori human relation hubungan atasan dan bawahan jadi memang atasan itu harusnya memiliki perhatian ya yang terhadap pekerjanya supaya ada semangat bagi bawahan untuk melakukan perintah-perintah gitu ya terus yang ketiga ada yang punya tiga teori motivasi kontemporer yang pertama ada titik beratnya dari kelanjutan studi Half-Thorne mereka menitik beratkan pada human relation hubungan atasan bawahan dan memotivasi kinerja karyawan dan mempertahankan perilaku terus juga menyebabkan sebagian besar teori ini memusatkan pada perhatian bagaimana cara manajemen memikirkan dan memperlakukan karyawannya jadi pada tahun 50-an itu mencakup teori hierarki kebutuhan ada The Hierarchy of Needs Abraham Maslow ini dikasih tanda nih teori hierarki kebutuhan Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow ini teori abadinya manajemen terus juga teori X dan Y ataupun teori X and Y Human Resources Model dari McGregor terus juga ada teori dua faktor atau two-factor teori yang disebut juga Motivation Hygiene Teori dari Frederick Herzberg terus juga ada teori-teori lain seperti ERG Teori dari Clayton Aldevar ada Teori of Needs dari McClellan ada Expectancy Teori dari Ekspektasi ada Equity Teori Teori Keseimbangan dan Goal Setting Teori dan Goal Setting Teori Teori Pernetapan Tujuan Mari kita lihat teori pertama Hierarchy of Needs Maslow Oke Maslow Ini berkata Ya mungkin kalau misalnya gak cukup Waktunya nanti Kita sambung ya Di pertemuan berikutnya Di tanggal 24 Di teori kebutuhan Maslow ini Ada 5 tingkatan Yang pertama ada psychological needs Kebutuhan pokok dasar manusia ini Bersifat fisik Yang punya paling awal untuk hidup untuk survive Misalkan makan Minum gitu ya lapar dan haus Terus ada Kalau dalam Kehidupan karyawan Ataupun bisnis Itu Physiological needs itu Ada gaji gitu ya Pembunuhan kebutuhan dasar Terus juga yang kedua Safety needs Kebutuhan akan rasa aman Kestabilan dan lingkungan yang aman Itu direncanakan dalam Safety Rencana pensiun Terus juga pertemanan Teman-teman Sekantor Misalkan Terus juga ada Belongingness Ataupun social needs Teman kerja Sosial Pertemanan dengan status Status sosialnya juga Terus juga dilanjutkan ada Esteem needs Kebutuhan untuk merasa nyaman Dan ada Ingin dihormati juga Mendapat pengakuan Penghargaan Recognition And appreciation Sejuga ada Self-actualization needs Kebutuhan untuk Merealisasikan potensi Maksimum Seseorang sebagai manusia Jadi pekerjaan yang menantang Ada Pemenuhan kebutuhan Merealisasikan diri Atau stabilitas juga Serta jabatan-jabatan Yang bisa dicapai Ada pertanyaan Oke Saya lanjut ya Kita lanjut Tentang teori Dari